Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali Sedulur-sedulur belajar ternak Selamat jumpa kembali di dunia maya Meskipun kita hanya Jumpa di dunia maya, semoga kita Tetap bisa saling berbagi Dan juga bisa saling menjaga Kerukunan dalam persatuan bangsa Jadi gunakanlah sosial media Dengan baik bos, biar kita Ada keberkahan Daripada sosial media Dibuat untuk menebar kebencian Menebar hok Apa kita itu Tidak rugi bos Sudah beli paketan mahal-mahal Dapatnya dosa pula Mending kita gunakan sosial media Dengan baiklah bos Oke bos, di video kali ini Diriku akan menjelaskan Tentang perbandingan Antara jantan dan betina Pada indukan entok Supaya bisa menghasilkan Fertilitas yang Bagus bosku Karena menentukan bagus Jeleknya pada Fertil telur Itu juga sangat berpengaruh Sekali pada penerapan Perbandingan antara Yang jantan dan Yang betina bosku Maka terkadang Ada yang mengalami Telurnya banyak yang Bungker Atau mati di dalam Sebelum menetas Itu salah satu penyebabnya Juga bisa dari Perbandingan jantan dan betina bosku Dan penyebab yang kedua Bisa disebabkan dari Pemberian pakan bos Kalau untuk pemberian pakan Agar menghasilkan telur yang Lebih banyak dan Fertilnya bagus Sebelumnya sudah Saya jelaskan di video sebelumnya bosku Buat yang belum lihat videonya Bisa cek di channel ini Atau link yang Sudah saya sediakan Di deskripsi Kalian cek saja bosku Lalu berapa Perbandingan antara jantan dan betina Pada indukan Agar bisa menghasilkan Fertilitas yang Bagus Oke bosku Jadi perbandingan Antara jantan dan betina Yang tepat itu Ada Dua sistem bosku Sistem yang pertama Itu 1 banding 10 1 jantan banding 10 betina Sistem seperti ini Diterapkan jika kalian Masih menetaskannya Dengan cara Yang alami Atau cara Masih Di erami indukannya sendiri bos Terus sistem yang kedua Perbandingannya 1 banding 6 1 jantan Banding 6 ekor betina Dan sistem ini Diterapkan jika kalian Menetaskan Menggunakan Mesin tetas bos Kenapa seperti itu Jadi seperti ini Penjelasannya bosku Kalau yang Sistem pertama Yang dengan penerapan Ditetaskan secara alami Itu baiknya Memang 1 banding 10 Karena apa Karena Pasti Dari 10 Indukan betina Tersebut Pasti tidak bisa Mengerami Berbarengan Semua bos Pasti posisinya Ada yang mengerami Dan sebagian Juga ada yang Proses Bertelur Dan proses Perkawinan Maka dari itu Perbandingannya Lebih Banyak Karena nanti Jika sebagian Indukan pada Mengerami Yang sebagian Bisa proses Perkawinan bosku Jadi yang mengerami itu Tidak Dikawini Oleh Sang jantan Makanya Meskipun 1 banding 10 Pejantannya Itu tidak Kewalahan bos Berbeda dengan Sistem yang kedua Yaitu Dengan sistem Ditetaskan Pada Mesin tetas Karena Kalau ditetaskan Di mesin tetas Proses Perkawinannya Itu akan Berlanjut Terus Bosku Karena Sang indukan Betina ini Tidak mengalami Proses Pengeraman Jadi Proses Perkawinannya Akan Terus Berlanjut Maka dari itu Jika kita terapkan Perbandingan 1 banding 10 Itu Pejantannya Kewalahan Bosku Kalau Pejantannya Kewalahan Maka Pembuhannya Pada Sang betina Tidak Bisa Menghasilkan Bertil Yang Bagus Bosku Maka Dari itu Menerapkan Perbandingan Antara Jantan Dan Betina Itu Sangat Penting Sekali Bos Untuk Menghasilkan Fertilitas Yang Bagus Kalau Fertilitasnya Bagus Hasil yang kita Dapat Juga Bagus Bosku Telur Telur Entok Kita Banyak Yang Menetas Jadi Seperti itu Bos Dan Buat Bos Bosku Yang Mungkin Mengalami Her Tersebut Yang Telur Entoknya Banyak Yang Tidak Menetas Bos Bosku Bisa Terapkan Langkah Langkah Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Bos Jadi Intinya Disini Kalau Untuk Menghasilkan Fertilitas Yang Bagus Agar Telur Entok Kita Banyak Yang Meletas Itu Kuncinya Ada Dua Yaitu Dari Perbandingan Jantan Betina Dan Pemberian Pakan Kalau Dari Dua hal Tersebut Sudah Kita Terapan Dengan Tepat Insya Allah Hasilnya Akan Bagus Bosku Jadi Seperti Itu Bosku Intinya Perbandingan Jantan Betina Kalau Di Ramis Cara Alami Ditetaskan Cara Alami Itu 1 Banding 10 Dan Jika Ditetaskan Dalam Mesin Tetas Berbandingannya Itu 1 Banding 6 Bosku Oke Bosku Dan Jangan Lupa Tonton Juga Video Cara Pemberian Pakan Perlindungan Nentok Agar Telurnya Banyak Yang Menetas Dan Produksinya Meningkat Link Sudah Saya Hediakan Di Deskripsi Kalian Klik Saja Link Untuk Menuju Ke Videonya Bosku Oke Bosku Saya Rasa Sekian Dulu Penjelasan Video Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bagikan Videonya Juga Bagikan Ke Social Media Anda Dan Subscribe Channel Ini Buat Yang Belum Subscribe Dan Bunyikan Tanda Leceng Juga Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Wassalamualaikum War Wabarakatuh